Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Mohon maaf bu ya ingin bertanya Dari kajian kemarin juga kan Katanya kita tidak bisa Melewati batas yang ditetapkan oleh Allah Lalu Jika ada seorang wanita Bercita-cita Contoh misalnya ada wanita yang bercita-cita menjadi Spesialis kebidanan Nah tapi Siapa seorang perempuan Iya perempuan Menjadi spesialis kebidanan Kan itu satu-satunya spesialisasi di kedokteran Yang pasiennya itu Hanya perempuan Tapi Untuk menjadi spesialis kebidanan itu Ada Kewajibannya jadi Kayak misalnya dia harus meninggalkan Suaminya 7x24 jam Ketika dia jaga Baru minggu kemudian dia libur satu minggu Nah apakah cita-cita itu baik Atau lebih baik tidak usah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk menjadi seorang dokter perempuan Yang dengan niat baik untuk menutup auratnya kaum wanita Agar para wanita-wanita nanti di saat melahirkan Tidak harus auratnya dibuka oleh kaum pria Maka itu adalah niat yang mulia Niat yang sangat mulia Apalagi niatnya betul-betul untuk menolong orang Faham? Kemuliaan itu adalah Kemuliaan yang sesungguhnya Dan kalau niatnya benar Akan dimudahkan semuanya oleh Allah Tapi Yang perlu ditata adalah niat benerkah Niatmu seperti itu Apakah karena pasarnya besar Karena orang itu pasti Semua bercita-cita untuk melahirkan Tapi kalau sakit Semua orang tidak ada cita-cita pengen sakit Tapi kalau melahirkan semuanya cita-cita pengen melahirkan Ini pasar terbesar Maka kamu harus mengambil kebidanan Dikemas bahasanya Nolong orang Nah ini kan bisa saja Untuk menutup aurat wanita Nah ini Tapi ingat Hati-hati niat itu adalah Tersembunyi di balik kalbu seorang hamba Pasar terbesar adalah kebidanan Semua orang sudah melahirkan Nangis-nangis Besok juga pengen melahirkan lagi Ya kan begitu Nah ini Nah kalau bicara tentang niat itu harus Diatur, ditata kembali masalah niat Kalau betul niatnya benar luar biasa Karena jangan sampai wanita Auratnya dibuka oleh kaum pria Sehingga Anda masuk bukan saja urusannya Sunnah menjadi farudu kifayah Jadi ini farudu kifayah Farudu kifayah Dan kalau tidak ada Bagi Anda ada farudu ain Kalau di cerbon tidak ada Anda menjadi wajib Semuanya wajib Untuk bisa menjadi Seorang bidan Dokter wanita Dokter wanita yang Ngurusi kebidanan kelahiran Ada pun masalah Susahnya Karena memang ini kerjaan berat Susahnya di dalam menempuh pendidikan Tentu tidak Tidak akan menjadi penghalang Niat yang baik tersebut Mungkin harus dicampingkan oleh suami yang Mengerti Mungkin suaminya tidak harus dokter deh Sopir pribadi Itu wanita cerdas Kalau memang niat Anda benar Tidak perlu Anda mencari seorang suami Seorang direktur rumah sakit Wah tidak ketemu di rumah nanti Suami Anda adalah Sopir pribadi Yang sangat sayang Menemeni Nunggu waktu Anda latihan Praktek ditunggu di depan pintu Wah istimewa Artinya tidak mudah Tapi kalau sudah ambisi Dia sudah ngambil kebidanan begitu Suamiku harus direktur rumah sakitnya Mau ini nanti Ketemunya satu jam Sebelum subuh Karena harus operasi Besok ketemu ini Sama anaknya Tidak pernah ketemu Ini cara berpikirnya yang salah Pengen berjuang Tapi rumahnya berantakan Ketemu sama suami Istrinya Suaminya jam Jam 6 sudah berangkat Karena dia seorang direktur Harus Ngontrol rumah sakit Istrinya juga masih sibuk Sibuknya pun sibuk Ngapain nyiapin apa-apa Anaknya masih tidur Dada sayang Masih tidur Ini orang sakit ini Anaknya ditinggal Dada sayang Malam Datang anaknya sudah Bobo Ih sayang Bobo Gak tahu Anaknya pernah merasa dicium oleh ibunya Jangan kebelinger ya Kalau pengen jadi dokter Bagaimana tetap rumah indah Mungkin harus ada keseimbangan disini Cari suami yang bisa mendukung Kalau suami mendukung Gak susah Suami ridho Berapa hari pun ada masalah Demi untuk menjalankan kefarduan Istimewa Suami yang soleh Suami mengerti kewajiban Boleh saja Tapi kalau suami ternyata Mengendaki istri yang untuk bersamanya Batalkan itu semuanya Sebab patuh kepada suami adalah lebih wajib Allahuaklam bisawab